Hai berampang turut-tut Mudah-mudahan dalamnya gak ada yang salah Nuk Omos salam Berampang turut-tut Hai guys, ketemu lagi Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat Hari ini kita akan Masak ramen Dan kebetulan yang masak adalah suami aku Terus kita juga bakalan jalan-jalan Ke taman dan satu lagi Aku akan buka paket Yang baru aja aku beli Yaitu deodoran Yang paling mahal yang pernah aku beli Jadi ini ceritanya lucu Aku tuh lagi iseng-iseng buka instagramnya Vogue kalau gak salah Terus ada Emma Watson Aku kan termasuk big fannya Emma Watson Jadi waktu itu dia buka tasnya dia Dan dia keluarin satu-satu isi tasnya dia Terus dia mention nih Satu merek deodoran yang menurut aku Ini yang aku cari The more I get older, the more I want to use Like a beauty clean product Ini salah satunya Jadi aku mau buka paket Baru sampai Aku juga kaget Kok bisa ya Di mailbox aku Paket ini tuh gak bisa masuk Ini kan gede ya Sedangkan lubangnya Mailbox aku tuh kecil banget Cuma buat leather gitu Oke aku tadi udah semprot Paket disinfectant Mudah-mudahan dalemnya gak ada yang Fireless Oh dia bumpusnya kayak gini Uff Buang dulu ya Jadi aku baru beli aja Deodoran yang paling mahal Yang pernah aku beli Aurelia Probiotic Skincare Jadi dia deodoran Ada jeruk mandarin Rosemary And lavender Kenapa dia mahal banget Karena dia gak pake aluminium Disini dibilangnya Aluminium based anti-paspiran By using aluminium salt To block and alter sweat ducts Tapi disini dia gak pake Cara pakenya tuh cuma Pake jari Terus Ditaruh di Underarm Jadi selama bertahun-tahun Aku tuh selalu pake deodoran Yang kemikelnya tuh Udah pasti banyak banget Nah semakin kita tua Kita tuh kayak pengen Pake produk yang Clean beauty gitu Yang gak Banyak kemikelnya Kalo bisa organik Gak banyak kemikelnya Nah si Aurelia ini Udah aku jelasin ya Ini tuh kayak Deodoran paling mahal Yang pernah aku beli Jadi harganya tuh Kalo di kurs ke rupiah Itu 330 ribu Sedangkan deodoran yang biasa Aku pake Paling mahal tuh 120 ribu Itu paling mahal Aku beli Dari website online Jadi kayak Sephora gitu Namanya lookfantastic.fr Karena aku lokasinya di Perancis Jadi dibilang Disini Aurelia Probiotic Skin Care Kalo kita liat di website-nya Ini tuh kayak produk dari UK Jadi ini yang aku beli Itu ada bahasa Perancisnya Hmm Buahnya enak banget Jadi baunya Ada Mandarinnya gitu Kecil Mandarin Terus ada lavender Nah aku gak sabar Pengen cobain Memang ya kalo aku perhatiin Produk-produk Clean Beauty gitu Coba deh kamu liat Di Sephora Itu produk-produk Clean Beauty Itu selalu mahal Aku juga gak Gak berani beli semuanya Karena kan itu cocok-cocokan Jadi memang Aku juga gak yang Spend terlalu banyak uang Di hal-hal yang Gak penting Oke Segitu aja Ayo kita masuk ramen Selamat menikmati Selamat menikmati Siwetnya mau dong Siwetnya mau dong Ini maderek Oh Ini ramen bikinan papaya ya Papaya made this Ini bebek Duck Tular Sweet potato Ini shreddy Siwet Mau ngomong kalo ramen pake bebek Emang common deh Kayaknya aneh deh Ya aku pikir gitu Ada kamu pernah makan Kenapa? Bebek ramen? Tidak Aku pikir gitu? Tidak Ada Peli ayam dan Beef Ada bebek ramen Ini dia Look Hampir halal Oh Hah? Ini halal Let's eat Selamat makan Indonesia Selamat makan Indonesia selamat menikmati selamat menikmati